kali ini kita akan melakukan pengomposan pada kotoran sapi nah bagaimana kotoran sapi ini bisa terurai dengan cepat pertama kali kita siapkan ini tanah kemudian kotoran sapi yang sudah saya rendam kurang lebih satu hari setelah itu kita masukkan ke dalam karung nah adalah dalam jumlah kecil bila anda tidak mempunyai lahan jubur bebar bisa memanfaatkan karung ini untuk melakukan pengomposan pada kotoran sapi kotoran sapi ini sangat baik untuk pupuk namun bila masih basah seperti ini tanaman akan mati bila langsung dicampur dengan bila diberi kotoran sapi karena panas kotoran sapi itu sendiri makanya tanaman akan mati bila langsung diberi kotoran sapi seperti ini caranya yaitu yang pertama kali seperti ini kita melakukan pengomposan yang seperti di video ini kita masukkan kotoran sapi ke dalam karung kemudian kita tutup kembali dengan tanah pada bagian bawah itu adalah tanah tanah-tanah sistem pemakaran dan setelah kita beri lagi kita tutup dengan tanah kita rapatkan karung ini kemudian kita balik seperti ini dan kita tunggu sampai kotoran sapi ini bisa terores kira-kira tiga mingguan terima kasih